Hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun kepada Muhammad Fahim Mawardi, pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Ajung, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Amar putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim PN Jember Alphonsus Nahak di Ruang Sidang Sari sekira pukul 12.30 WIB. Dia mengatakan terdakwa difonis dengan pasal 6 huruf C Junto huruf B Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan fakta persidangan, katanya, terdakwa telah memanfaatkan relasi kuasa untuk melakukan tipu muslihat dan berbuat cabul dengan korban yang merupakan ustazah di pondok pesantren tersebut. Alphonsus menegaskan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, kata dia, maka masa tahanan akan ditambah selama 3 bulan kurungan. Menanggapi fonis tersebut, Fahim Mawardi terdakwa mengaku Majelis Hakim menilai dirinya membuju korban untuk pernikahan siri berdasarkan syariat Islam dari Mazhab Imam Hanafi. Dia berdali bahwa pernikahannya dengan ustazah tersebut dilakukan atas dasar sama-sama suka, bahkan hal tersebut sudah dipaparkan oleh Majelis Hakim. Dan ustazah ini dimasukkan dalam kategori penjabulan, beliau sudah mengaku di dalam Majelis Hakim di persidangan bahwa pernikahannya atas dasar kemauannya sendiri dan atas dasar cinta. Dan bahkan disampaikan sampai titik ini, beliau punya rasa cinta kepada saya. Jadi tidak ada unsur penjabulan sebenarnya. Dan secara tersurat, ustazah sudah menyampaikan perjataan bahwa tidak ada penjabulan pada dirinya dan bermaterai suratnya sudah disertakan sebagai alat bukti di Majelis Hakim. Jadi kesimpulannya, kami menghormati semua putusan yang ada, akan tetapi kami juga akan melakukan hak-hak kami untuk melakukan banding. Terima kasih. Saya tidak akan membahas masalah polemiknya kasus beliau, tapi yang akan saya bahas adalah masalah Hanafiqihnya. Ketika beliau mengatakan, katanya di channel itu dijelaskan, bahwa beliau menikahi ustazah itu dengan mengikuti madhab Hanafiqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya'lalina wa syukurullahu ala lilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Syafi'l-Anam. Wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil alam amma ba'du. Teman-teman semua, baik aswajah ataupun lainnya, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, ma'ufirahnya memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita, baik di dunia ini ataupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Hari ini adalah sidangnya, sidang putusan dari Kiai Fahil. Beliau yang digerak dengan pasal pelekehan seksual terhadap beberapa orang ustadahnya di pondok pesantrennya. Ketika putusan dibadakan, Ustadz Fahim atau Kiai Fahim ini menyatakan tunduk terhadap keputusan dari pengadilan, tetapi sebagai warga negara dia juga punya hak untuk melakukan banding. Di dalam satu-satunya channel yang di-upload itu setelah putusan, Ustadz Fahim ini mengaku bahwa telah menikahi ustadahnya dengan cara siri dan mengikuti madhabnya Hanafiah. Kali ini saya tidak akan membahas masalah polemiknya kasus beliau, tapi yang akan saya bahas adalah masalah ranah fikihnya. Ketika beliau mengatakan, katanya di channel itu dijelaskan, bahwa beliau menikahi ustadah itu dengan mengikuti madhab Hanafiah. Baik teman-teman, pernikahan, syarat rukun pernikahan di dalam kitab Fikih Madhahidul Arba'ah memang terjadi perbedaan ulama. Yang disepakati oleh semua madhab ada dua. Rukun nikah yang disepakati oleh madhab, dari semua madhab itu dua. Hijab dan kabun. Ini sepakat semua ulama, kalau pernikahan harus ada hijab dan kabun-kabunnya. Tetapi jumhur ulama selain Hanafiah, ini mensyaratkanlah rukunnya nikah itu ada empat. Yaitu adalah syarat. Syarat ini berisi hijab dan kabun, kemudian harus ada mantan laki-laki, mantan perempuan, dan kemudian ada wali. Ini yang disepakati oleh jumhur ulama kecuali Hanafiah, yang katanya ustadz Fahim ini menikah menggunakan madhab Hanafiah. Hanafiah itu disyaratan, rukun nikahnya itu adalah hijab dan kabun. Tidak ada wali. Tetapi ini adalah rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh barangnya, dan masuk di dalamnya. Ini adalah rukun. Beda dengan syarat. Kalau syarat itu sesuatu yang dibutuhkan oleh yang disyaratkan masyidnya, tetapi bukan masuk bagian daripada yang masyidnya itu, tetapi harus tetap berlangsung sampai masyidnya itu selesai. Madhab Hanafiah. Kalangan Hanafiah menjadikan rukun nikah itu hanya dua, yaitu hijab dan kabun. Tetapi syaratnya, walaupun tidak ada wali ya, karena madhab Hanafiah, wali nikah itu tidak menjadi rukun, dan juga tidak menjadi syarat. Syaratnya adalah harus ada saksi. Jadi kalau memang benar, Ustadz Fahid ini menikah dengan mengikuti madhab Hanafiah, dengan mengikuti madhab Hanafiah, tentunya harus menggunakan syaksi, sekalipun tidak ada walinya. Jadi syarat menikah menurut madhab Hanafiah, harus ada saksi. saksi halat al-akdiah ketika seseorang melangsungkan pernikahan, dan pernikahannya mengikuti madhab Hanafiah, di rukunnya itu adalah hijab, kabun, kemudian syaratnya harus ada saksi yang menyaksikan ketika akar. Itu, walaupun tidak ada wali, tidak ada rukunnya di sana. Tetapi, ulama, ulama jumhur syafi'i hambali maliki ini, menjadikan bahwa wali ini sebagai rukun dari nikah. Sementara kalau saksi, saksi ini ulama malikiah berbeda lagi. Ulama malikiah beranggapan, bahwa saksi dibutuhkan bukan ketika halat al-akdi, bukan ketika akar, tetapi ketika indah tuhun, suami itu akan mendatangi istrinya, baru inilah harus ada saksi. Ini menurut malikiah. Itu perbedaannya. Jadi, intinya begini. Kalau memang beliau mengikuti madhab Hanafi, dalam pernikahannya dengan ustazahnya itu, yang hanya disyaratkan, yang hanya rukunnya itu adalah hijab dan kabun, tanpa wali, tetapi harus disyaratkan adanya saksi, yang menyaksikan adanya pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan itu. Ini tetap harus ada saksi. Ini dalam madhab Hanafi. Begitu. Kalau madhab maliki, saksi itu dibutuhkan bukan halat al-akdi, tetapi ketika tumpulnya saja sudah, ketika sesuami itu mau mendatang istrinya, baru ini dibutuhkan. Itu dalam malikiah. Tetapi madhab yang lain, Syafiq ini dan Ahmad bin Hambal, ini harus terjadi halat al-akdi juga. Karena rukunnya nikahnya itu, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, itu ada empat. Sigur, diantaranya hijab dan kabun, isinya itu kemudian, Zawj, Zawjah, dan wali. Saksinya itu adalah, merupakan syarat asasnya nikah. Semuanya kan ini, mensyaratkan baik maliki, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, harus ada saksi. Cuma bedanya, satu malhab maliki ini, saksi tidak disaratkan ketika sedang berlangsungnya akar. Tidak. Tapi kalau malhab yang lain, selain maliki ini, tetap harus disaratkan adanya saksi ketika sedang melangsungkan akar. Begitu ya teman-teman, sekedar informasi, sekedar sharing ilmu dari saya, tentang permahaman masalah akad nikah, syarat dan rukun nikah, dalam lintas malhab, dari malhab yang keempat. Mohon maaf sebelumnya, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.